Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa di subscribe ya. Unjuk rasa yang sempat memacetkan arus lalu lintas ini juga diwarnai dengan orasi warga di tengah banjir sambil membawa perahu, menjala ikan di tengah banjir, hingga membubuhkan tanda tangan di atas panduk putih berisi tuntutan warga kepada pemerintah. Salah seorang warga belawan, Irfan Hamidi, menyebutkan unjuk rasa kali ini dilakukan karena warga semakin khawatir dengan kondisi banjirop, ketinggiannya terus bertambah. Bahkan tidak seperti banjir sebelumnya, banjirop yang biasanya terjadi lima tahun sekali, kini malah sulit diprediksi. Hal ini dipicu tidak adanya resapan dari banjirop. Warga juga meminta pemerintah dapat membangun tanggul pencegah banjir agar tidak meluap ke permukiman penduduk. Banjirop ini sudah berkali-kali masuk ke permukiman penduduk Kecamatan Belawan dan ini hal yang tidak bisa diprediksi. Bahkan nelayan juga tidak tahu ini pasang apa namanya. Kalau dulu lima tahun sekali seperti ini, tapi tidak tingginya seperti ini. Jadi ini adalah, masalah ini adalah kekuatan kita semua. Bagaimana kita bisa mendesak pemerintah tingkat satu dan tingkat dua, beserta perusahaan yang ada di Belawan, tolong membuka mata secepatnya untuk menata kota Belawan. Masyarakat berharap pembangunan tanggul dapat segera terrealisasi sesuai dengan janji pemerintah untuk mengatasi banjir. Pasalnya, dikhawatirkan banjirop semakin tinggi dan meluas, sehingga mengganggu aktivitas warga dan perekonomian. Mengingat Belawan merupakan pintu perekonomian kota Medan dan Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, INews, melaporkan. Terima kasih telah menonton!